Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Simbol bulat ini adalah terminal atau bisa disebut terminal start Nah dari start ini kita akan diarahkan ke simbol prosesi atau yang bisa disebut kotak Kotak ini ada berisi list barang-barang yang akan ditampilkan pada codingan kami Langsung ke bawahnya lagi ada simbol decision atau belah ketupat Di simbol decision ini kita akan diarahkan ke program masuk barang atau keluar barang Atau istilahnya kita disuruh memilih program yang akan kita jelaskan Langsung lagi kita akan diarahkan ke input atau output Di input atau output ini kita akan memilih Kita akan disuruh meng input jumlah barang yang akan dimasukkan Atau jumlah barang yang akan dikeluarkan Lanjut lagi ada simbol processing Di simbol processing ini kita akan memproses datanya dan akan mengeluarkan hasilnya Lanjut lagi sudah sampai tahap terakhir ada simbol terminal lagi atau simbol terminal N Oke disini kita akan menjelaskan program dari gudang logistik Yang dimana kita meng input sebuah variable dan info stok barang Info stok barang disini berupa stok telur 800 kg Stok mie 600 karton Stok beras Stok beras 400 kg Dan stok terigu 700 kg Di sini juga ada Bisa disebut sebagai input 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 itu disini yaitu berfungsi untuk menerima baris input dari user dan mengembalikannya dalam bentuk string Dan disini juga ada yang namanya dev Dev disini berfungsi untuk menampilkan sebuah informasi yang dipilih pada menu pilihan masuk atau keluar barang Yang dipakai untuk program gudang logistik sederhana Ya saya akan menuliskan penjelasan dari Yusuf Disini juga kita meng input menu pilihannya dimana menu pilihan ini akan mengakses barang atau stok barang ya Bila mana pada saat menu dev kita milih masuk barang maka output yang akan keluar adalah penjumlahan sebuah barang di dalam program tersebut ya Selanjutnya kita akan dijelaskan oleh Agustin Lanjutkan penjelasan dari teman saya Bagus Teman-teman bisa lihat disini Kami membuat beberapa statement seperti nomor menu dan print Menu untuk memanggil menu pilihan barang yang sudah teman saya jelaskan Setelah menu itu terpanggil maka dibuat Lah if, elif, else sebagai bentuk percabangan dalam program python ini Bisa teman-teman lihat dalam if ini berisi beberapa statement berupa item 1, total 1, jenis, dan print Ya item 1 sama dengan int Ini berfungsi untuk Hai Mohon maaf sebelumnya karena ada beberapa masalah dari audio Saya lanjutkan kembali ya Bisa teman-teman lihat dalam if ini berisi beberapa statement berupa item 1, total 1, jenis, dan print Di item 1 sama dengan int ini berfungsi untuk mengkonversi bilangan maupun string Angka menjadi bilangan bulat atau integer Lalu ada total 1 sama dengan total 1 plus item 1 Kenapa total 1 sama dengan total 1 plus item 1 Karena total 1 sama dengan 0 dan dimunculkan kembali Karena jika total 1 tidak dimunculkan 2 kali maka program tersebut tidak akan running Selanjutnya ada elif Elif ini berisi beberapa statement berupa item 2, total 2, print, jenis 2, dan print Nah elif ini berfungsi sebagai statement lanjutan dari if yang sudah teman saya jelaskan tadi Begitupun dengan elif 3 dan 4 Berhubung program selanjutnya sama dengan program yang sudah kami jelaskan Maka kami tidak akan menjelaskan ulang Perbedaan antara program di atas dan di bawah adalah Fungsi di atas adalah fungsi untuk memasukkan barang Dan fungsi di bawah adalah fungsi untuk mengeluarkan barang Oke itulah sedikit penjelasan program dari teman-teman kelompok 9 Dan untuk runningnya bisa dijelaskan sama si Surya Oh iya teman-teman sebelum lanjut ke running Mohon maaf sebelumnya ya karena tadi banyak bising Karena kita tadi di odor Oke mari kita lanjutkan running Ya kembali lagi bersama saya Surya disini Saya akan memperlihatkan hasil running dari program yang kami coding Saya akan memilih masuk barang Oh iya Ya stok barang sudah stok minyak sudah bertambah jadi 900 ya Terus saya akan memilih keluar barang Saya akan memilih telur Ya telur yang asalnya 800 dikeluarkan 200 jadi stoknya 600 Mungkin sekian saja dari kelompok kami Bila ada salah salah kata mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati